Pemirsa guna menggenjot vaksinasi di Indonesia, khususnya di Kota Cimahi, Badan Intelijen Negara atau BIN, menggelar vaksinasi door-to-door untuk mempernumudah warga dan menghindari kerumunan di wilayah Kelurahan Setiamana. Puluhan warga Kelurahan Setiamana, Kota Cimahi, antusias mengikuti vaksinasi rumah ke rumah yang digelar Badan Intelijen Negara guna mempercepat vaksinasi COVID-19. Program door-to-door tersebut merupakan gebrakan dari BIN guna mempercepat vaksinasi serta menghindari kerumunan saat vaksinasi. Menurut warga, adanya vaksinasi tersebut sangat memudahkan warga untuk vaksinasi dan tidak khawatir untuk berkerumun. Bisa nantri ya? Ya, gak usah nantri sama lebih mudah aja untuk kita masyarakat untuk mendapatkan vaksin. Emang sebenarnya ada ketakutan sendiri gak? Sebelumnya sih ada untuk ketakutan, tapi ya makin kesini makin banyak yang vaksin, akhirnya terdorong untuk ikutan vaksin. Apa? Kerumunan kayak gitu lebih efektif lah kalau menurut saya, itu aja. Ini kan dosis keberapa kan? Ke dua. Itu awalnya ada rasa ketakutan atau seperti apa-apa? Ada sih kalau takut. Kayak lihat-lihat di berita-berita kayak gitu sih, efek sampingnya kayak gini, kayak gini. Tapi pas vaksin pertama aman dong? Aman. Ketua RW 02 Kelurahan Setiamana sangat berterima kasih dengan adanya program dari Badan Intelijen Negara yang membantu percepatan vaksinasi di wilayahnya. Badan Intelijen Negara telah memfaksinasi kami dalam acara vaksinasi door-to-door. Terima kasih kami sangat dipermudah dengan vaksinasi door-to-door. Semoga Indonesia berhasil tepat dari COVID-19. Diharapkan dengan adanya vaksinasi door-to-door bisa mempercepat program pemerintah dalam menangani penularan COVID-19.